Intro Setelah memberikan bantuan demi saki pendidikan di Kabupaten Tebu, Gubernur Al-Haris langsung bergerak ke bumi langkas rentak Limbae Sayun untuk menyerahkan bantuan demi saki kepada masyarakat Kabupaten Bungo. Penyerahan bantuan demi saki untuk warga bumi langkas rentak Limbae Sayun ini berlangsung di SM-kan Geri 1 Bungo. Penyerahan demi saki ini dihadiri Bupati Bungo Masyuri. Untuk Kabupaten Bungo Tahun 2024 ini jumlah penerima bantuan demi saki pendidikan berjumlah 590 orang, pengerinciannya siswa SLB 30 orang, SMA 300 orang, dan siswa SMK 251 orang. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan demi saki bantuan pendidikan yang diberikan adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah siswa yang tidak mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak. yang hari ini kita akan berikan. tas dan sebagainya. Sepatu ini kami berikan pada hari ini juga bantuan berupa anak-anak SDLB ya bantuan kami juga membantu benda rumah benda rumah ini kaitannya dengan warga kita yang layak di benda rumahnya. warga bunga otip redaksi bunga tv maka qui apa kita 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 Terima kasih.